Waktunya, belajar pintar bersama pupu. Nah, di video kali ini, pupu bakal kasih pengetahuan sedikit tentang hewan beruang. Tapi sebelum menuju ke video, ada baiknya teman-teman subscribe channelnya terlebih dahulu, agar teman-teman bisa belajar bersama di kolom komentar. Oke, kalau udah kita langsung aja ke videonya, let's go! Beruang adalah mamelia besar yang termasuk dalam keluarga Ursidae. Terdapat beberapa spesies beruang yang tersebar di berbagai bagian dunia, baik di belahan utara maupun selatan. Beruang umumnya memiliki ciri-ciri khas seperti tubuh yang besar, kepala besar dengan telinga kecil, dan ekor pendek. Bulu beruang bervariasi dari berbagai warna, termasuk coklat, hitam, putih, dan abu-abu, tergantung pada spesiesnya. Beruang dikenal sebagai hewan pemakan segala, dan diet mereka bervariasi tergantung pada spesies dan habitatnya. Beberapa spesies beruang, seperti beruang kutub, lebih suka memakan ikan dan mamalia laut, sementara beruang coklat lebih cenderung memakan buah-buahan, tumbuhan, dan serangga. Beruang grizzly, yang merupakan subspesies beruang coklat, juga dikenal sebagai pemangsa besar yang kadang-kadang memangsa mamalia besar seperti rusa. Beruang memiliki cakar yang kuat dan gigi taring, yang dapat digunakan untuk mencari makanan, mencabik-cabik kulit pohon, atau memburu mangsanya. Meskipun beruang umumnya dikenal sebagai hewan soliter, ada beberapa pengecualian, seperti beruang hitam Amerika Utara, yang dapat membentuk kelompok sosial di sekitar sumber makanan yang melimpah. Beberapa spesies beruang juga memiliki musim hibernasi, di mana mereka menghabiskan beberapa bulan dalam tidur panjang untuk mengatasi kekurangan makanan selama musim dingin. Selama periode hibernasi, denyut jantung dan suhu tubuh beruang menurun, membantu mereka menghemat energi. Beruang telah lama menjadi bagian dari budaya dan mitologi manusia di berbagai belahan dunia. Mereka sering menjadi simbol kekuatan, keberanian, atau ketahanan. Namun, populasi beruang di beberapa wilayah telah mengalami ancaman akibat hilangnya habitat, perburuan ilegal, dan konflik dengan manusia. Adalah penting untuk melestarikan dan melindungi beruang serta habitat alaminya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Banyak upaya konservasi dilakukan untuk melindungi beruang dan memastikan kelangsungan hidup mereka di alam liar. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga teman-teman dapat pelajaran baru ya hari ini.